Di antara Sultan Cerbon ini diantaranya turunan yang dari Sunan Gunung Jatih Bilyalah Pangeran Cakrabuana, Pangeran Sunan Gunung Jatih Di sekitar abad 14 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sobat Video kali ini berbeda dengan video kami sebelumnya Karena video ini menampilkan sejarah Islam di salah satu keraton yang ada di Cerbon Seperti diketahui bahwa Cerbon adalah tempat Sunan Gunung Jatih Dalam menyebarkan agama Islam hingga beliau wafat pada tanggal 19 September 1569 silam Sunan Gunung Jatih yang memiliki nama asli Sarif Hidayatungwa Lahir pada tahun 1448 Masehi Dari pasangan Sarif Abdullah Umdatuddin bin Sayyid Ali Nurul Alam Dan Nyai Rara Santang Putri Sri Baduga Maharaja Prabu Sriwangi dari Kerajaan Pajajaran Sarif Hidayatullah sampai di Cerbon pada tahun 1470 Masehi Yang kemudian dengan dukungan Kesultanan Demak Dan Raden Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana Raja Cirebon pertama sekaligus Paman Sunan Gunung Jatih dari pihak ibu Beliau dinobatkan menjadi Raja Cirebon kedua pada tahun 1479 dengan gelar Maulana Jatih Di Kerajaan Cirebon terdapat dua keraton yang tersohor Yaitu Keraton Kasapuhan dan Keraton Karnoman Ya kali ini kami memang mengikuti rombongan pengajian dari keturunan Kiai Besar Di sepanjang Ngelom Jawa Timur Untuk bergabung dengan kelompok pengajian dari Sukabumi Jawa Barat Yang dipimpin oleh seorang Habib Mereka berkumpul di Keraton Karnoman untuk bersilaturahmi Dengan Pangeran Nurbuat Yang merupakan keturunan langsung dari Sunan Gunung Jatih Cirebon Sayangnya waktu terbatas Sehingga kami hanya mengabadikan Keraton Karnoman Cirebonan saja Itu pun tidak semuanya Kami bisa merekam dalam video Mungkin lain kali ya sobat Jika Allah mengedaki kami bisa lanjutkan sejarah Islam di Cirebon Ya di Keraton Karnoman terdapat sebuah kebon yang didampakan kebon jimat Tapi sebelum melihat kebon jimat Kita dijelaskan dan diterima oleh Pangeran Nurbuat Di tempat pertapaan Pangeran Cakrabuana Dan tempat bersikirnya Kanjeng Sunan yang juga biasanya sebagai tempat Untuk menerima tamu-tamu penting kerajaan kala itu Tempatnya seperti pada depokan begitu ya sobat Di sebelah kiri ada sebuah kolam ukuran sekitar 4x6 Yang dulunya katanya sebagai tempat mandi Pangeran Cakrabuana Ketika menjalani pertapaan dan bersikir Kemudian di depannya terdapat sebuah pohon tinggi Pohon daru namanya Konon kabarnya pohon ini adalah salah satu tanaman langsung dari surga Menarik bukan? Dan ini fakta sejarah yang dulu memang pernah terjadi di Cirebon Dan sungguh luar biasa kecekaian budaya bangsa Indonesia ini Nah setelah berbincang kami bersama para santri dipersilakan oleh Pangeran Nurbuat Untuk berkeliling ke Kebun Jimat Di sini terdapat empat sumur yang katanya memiliki khasiat berbeda Jika kita cuci muka atau berbudu Sumur ini dibuat oleh para Pangeran Cirebon yang berbeda-beda Di dalamnya juga terdapat bangunan besar yang dinamakan Pulantara Sebelum direvitalisasi gedung Pulantara ini di masa lalu Sempat dipergunakan sebagai tempat tinggal anak-anak Sultan terdahulu Top seger airnya Ini adalah salah satu sumur Dari empat sumur yang ada di sekitar Keraton Cirebon Saya tadi cuci muka Berkumur air di sumur Satu sumur Ini sumur untuk kejayaan yang dibuat langsung oleh Pangeran Cakrabuan Yuk top seger Ya sumur pertama dinamakan sumur jaya Yakni berkasiat untuk kejayaan Sumur kedua diberi nama sumur bendung Yang memiliki kasihiat membendung masalah Sumur ketiga diberi nama sumur penganteng Yang memiliki kasihiat untuk mempererat rumah tangga Dan mencari jodoh Jika yang belum punya jodoh Dan uniknya lagi Bisa juga untuk menambah istri yang ingin berpoligami Dan sumur yang keempat diberi nama sumur pengasian Sumur ini yang sering digunakan untuk berudu Dan biasanya udunya di sumur pengasian Lalu sholatnya di pendopo Keraton Kanoman adalah salah satu dari dua bangunan Kesultanan Cirebon Yakni Keraton Kanoman dan Keraton Kasepuhan Keraton ini didirikan pada tahun 1678 Masehi Oleh Pangeran Muhammad Badridin atau Pangeran Kertawijaya Yang bergelar Sultan Anom I Keraton Kanoman masih taat memegang adat istiadat dan pepakem Di antaranya melaksanakan tradisi gerbek sawal Seminggu setelah Idul Fitri dan bersiarah ke makam leluhur Sundan Gunung Jati di Desa Astana, Jirebon Utara Kompleks Keraton Kanoman yang mempunyai luas sekitar 6 hektare Berlokasi di belakang pasar tradisional Banyak bangunan kuno dan kerama di kompleks keraton Kanoman ini Salah satunya saw yang bernama Bangsal Witana Yang merupakan cikal bakal keraton yang luasnya hampir 5 kali lipat lapangan sepak bola Di keraton ini masih terdapat barang-barang peninggalan Seperti dua kereta bernama Paksi Naga Liman dan Jepana Yang masih terawat baik dan tersimpan di museum Bentuknya berupa burok Yakni hewan yang dikendarai Nabi Muhammad ketika beliau menjalankan Isroh Miraj Tidak jauh dari kereta terdapat Bangsal Jinem atau Pendopo untuk menerima tamu Penobatan Sultan dan pemberian restu sebuah acara seperti Maulid Nabi Dan di bagian tengah keraton terdapat kompleks bangunan-bangunan bernama Siti Hinggil Banyak juga piring-piring porselen asli Tiongkok yang menjadi penghias dinding semua keraton di Cirebon Di alamannya ada patung macan sebagai lambang Prabu Siliwangi Keraton menghadap utara dan di depannya selalu ada alun-alun Untuk rakyat berkumpul serta pasar sebagai pusat perekonomian dan masjid di sebagainya Apa namanya Cirebon ini mungkin bisa jelaskan sedikit Pak soal historisnya gimana gitu Di antara Sultan Cirebon ini diantaranya turunan yang dari Sunan Gunung Jatai Pak Dan ini salah satu Ini adalah Pangeran Cakrabuana Pangeran Cakrabuana Pangeran Cakrabuana Sunan Gunung Jatai Dan ini sekitar Abad 14-an Kalau keratonnya disini ada berapa keraton? Kalau keratonnya sih ada dua Keraton Kanguman dan Kesepuan Kalau turunannya dari Sunan Gunung Jatai sendiri masih sampai sekarang masih ada? Masih ada Ya diantaranya yang mimpin keraton itu turunan senang belum jadi Bapak sendiri sebagai pangeran disini? Iya sebagai Pangeran Bapak Apa yang ingin program-program dari selama beroperasinya keraton itu apa mungkin bisa jelaskan? Beroperasinya keraton tiap kesehariannya itu apa gitu? Untuk sementara ini hanya menjalankan acara adat-adat keraton Jaman dulu Jaman yang sebenarnya apa masih dijalankan lah ya Pak Begitu Kalau berziarah-berziarah memang gak dibatasi dan setiap hari bisa Pak? Berziarah itu 24 jam Itulah secuplik sejarah di keraton Kanuman Cerebon dan selanjutnya kami melanjutkan berziarah ke makam Sunan Gunung Jati Dan demikian ya sobat mungkin kita bisa lanjutkan video sejarah Islam pada sesi berikutnya Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan gambar lonceng di sebelahnya Agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih